Eyeshadownya seperti kalian lihat gue sengaja banget untuk pilih warna-warna yang bener-bener natural gitu ya Atau natural atau natural supaya gue bisa bener-bener pake si warna-warna yang ada di palette ini temen-temen Jadi paling enggak gini kalau misalkan pun dia kurang oke atau kurang bagus paling enggak masih bisa dipake ya temen-temen Seperti biasa untuk menghasilkan warna gradasi gue itu pasti akan pilih warna yang paling muda di setiap palette eyeshadow Jadi untuk kali ini gue ambil warna milky kater dan berharap sih warnanya bakalan lebih muda dari ini tapi ternyata enggak jadi gini hasilnya Nah kan surprise warna yang ini Itu di mata tuh jadinya kayak gini ya temen-temen bener-bener kalian bisa lihat Biasakan untuk selalu menyimpan di satu bagian setiap kali menggunakan warna eyeshadow dan baru di blender Nah kebetulan ini gue lagi bikin halo eyes karena untuk halo eyes biasanya kan di tengahnya itu dia lebih muda Dan akhirnya gue bakalan simpan eyeshadow nya itu di outer corner dulu di blend dan kemudian baru di inner corner dan di blend lagi Jadi warna yang lebih intensnya itu bakalan ada di bagian dua yaitu inner corner mata dan di bagian outer corner mata Buat ngasih depth di bagian inner corner dan di outer corner mata gue ambil warna yang lebih gelap ya temen-temen Seperti biasa seperti tadi juga gue simpan dulu di bagian inner corner mata ya Terus di blend dan tidak melakukan pengambilan produk kembali Jadi biasakan untuk warna-warna yang memang intens atau warna-warna tua atau warna yang dimana kalian sudah tahu bahwa warna itu pigmentasinya tinggi Biasakan untuk selalu ngambil warna blend dulu pakein dulu di tap jangan lupa seperti yang gue lakukan di video ini Terus setelah di tap baru dibawarin lagi dan biasakan seperti itu Jadi pakein aplikasiin blend pakein aplikasiin blend tanpa menambahkan produk Sebelum kalian mengetahui seberapa intense warna yang kalian pengen gitu Jadi ini dilakukan setiap kali kalian membuat eye look dan kebetulan ini halo eyes Jadi gue memberikan warna yang intense itu hanya di bagian inner corner dan di bagian outer corner mata Biasakan juga untuk tidak memberikan warna eyeshadow melebihi tulang mata kalian untuk menghindari warna yang terlalu bleber Warna yang acak-acakan dan biasanya bikin malah tampilan mata itu jadi kayak lebih serem gitu Itu sih kuncinya jangan ngelebihi tulang mata bisa dirasain kok coba deh Selanjutnya gue pake warna deep copper untuk ngeblend warna si dark brown tadi Karena kalian bisa lihat tuh kan di bagian tulang mata itu kayak kelihatan garis gitu coklat banget Nah untuk bisa menghaluskan warna coklat tuanya tadi makanya gue ambil warna yang deep copper Karena deep copper itu kan warnanya coklat kemerahan dan tidak terlalu intense warnanya Juga pada saat ngeblend usahakan tetap tidak melebihi tulang mata Jadi kalau dari kalian ada yang suka bilang kak aku gak punya lipatan mata Kak aku matanya itu monolith Nah itu bisa diakalin dengan mengacu kepada yang namanya tulang mata Nah jadi kalau misalkan kalian pakai warna-warna gelap usahakan tidak melebihi tulang mata Jadi sebenarnya untuk monolith ya ataupun teman-teman yang memang eyelidnya itu kayak gak serasi atau menceng-menceng sebelah gitu Ada yang di atas ada yang di bawah bagian kanan kirinya untuk lipatan matanya Sebenarnya kalian tinggal ngikutin patokan yang namanya tulang mata Nah untuk warna yang tadi yang buat ngeblend itu gue ambil sengaja ke bagian deket hidung ya teman-teman Karena gue pengen ngasih tampilan matanya yang memang besar gitu Dan untuk halo eyes kali ini gue bikin halo eyes yang bener-bener emang lebar gitu loh Bukan yang halo eyes yang bulat ya teman-teman Nah setelah di-blend semuanya menggunakan warna deep cover Itu gue ambil concealer untuk ngasih tampilan bagian center eyelidnya itu dia lebih terang Sebenarnya sih bisa langsung pakai eyeshadow yang memang blinknya itu kentara banget Nah cuman karena di Viva Queen Makeup Kit ini gue belum tau nih ya Warna yang paling mudanya ini bakalan blink banget atau enggak Jadi gue siasati menggunakan yang namanya concealer Untuk penggunaan concealer juga tipis-tipis aja Enggak usah banyak Seperti biasa kalau kurang itu tetap bisa ditambahin lagi Jadi pastikan dan biasakan untuk setiap kali kalian menggunakan yang namanya makeup itu Bener-bener sedikit dulu Kalau kurang tambah gitu lah ya Jadi sedikit itu lebih baik daripada kebanyakan Karena kalau sedikit bisa ditambahin lagi Dan kalau kebanyakan itu akan sulit buat dikurang gitu ya Teman-teman kurang lebih Nah untuk penggunaan concealer di mata untuk halo eyes itu sebenarnya perlu latihan Jadi kalau misalkan kalian lihat disini kayaknya gampang Atau menurut kalian kok ini susu aku gak bisa Kalian tinggal practice aja ya Jadi learning by doing itu lebih penting menurut pendapat gue Nah untuk ngasih warna di bagian center Itu gue pake warna creamy gold Ini dia warna yang paling terang di palet eyeshadow yang klasik Di Viva Clean Makeup Kit Kalian lihat kan warnanya tuh gak terlalu intense Kalau menurut pendapat gue masih lumayan kurang Ya kurang bling untuk halo eyes yang gue bikin kali ini Jadi nanti di akhir kalian juga akan lihat Gue tambahin lagi menggunakan heavy metal glitter liner Tapi setelah kalian menggunakan warna creamy gold ini Kalian harus kayak lebih merapihin lagi pinggiran-pinggiran antara warna creamy gold Dengan si dark brown yang kita pake untuk ngasih depth kan Untuk ngasih gelap di bagian mata Nah karena setelah digunakan creamy gold jadinya kayak ngebleber gitu kan Gue tambahin warna yang dark brown Di pinggir-pinggirnya banget Atau deep copper juga bisa Ini kebetulan gue pake yang deep copper Di pinggir-pinggirnya Itu gue tambahin ya teman-teman Supaya warnanya itu kayak ngeblend gitu loh Kayak ngasih gradasi Supaya lebih rapi Supaya gak keliatan garis Tiba-tiba dari warna coklat Tau-tau warna terang gitu Nah setelah pake yang deep copper Itu baru terakhir memang gue tambahin lagi yang dark brown Karena gue pengen tetep ngasih Depth di bagian center Eyelidnya itu Supaya keliatan Si halo eyesnya Karena kalau cuma deep copper Ini kalian bisa lihat Gak terlalu Kelihatan si Halo eyesnya Makanya gue tambahin si dark brown Menggunakan berasnya itu yang bener-bener kecil banget Jadi gue cuma bisa kasih Apa namanya Kayak serat-serat gitu loh Jadi gak yang ngeblok banget warna dark brownnya Kayak ngasih serat-serat kecil Warna dark brown Dan diratain juga Dirapihin Seperti ini Seperti kalian lihat Dan intinya sih Kalau untuk bikin halo eyes Itu kalau gue pribadi Selalu mulai dengan warna yang lebih muda Lebih tua sedikit Gitu kan Tua Baru di blend Nah tapi kalau Untuk bagian bawah mata itu memang Jadi kebalik Jadi pakai yang tua dulu Lebih muda sedikit Paling muda lagi Jadi kalian bakalan lihat di klip yang ini Ya kalian bisa perhatiin aja Teman-teman Seperti ini Dan yang Harus diperhatiin Untuk menggunakan Eyeshadow di bagian bawah mata itu adalah Brush yang kalian gunakan Nah jadi Untuk bagian bawah mata Pastikan kalian menggunakan Brush atau kuas yang tepat Pada saat kalian mengaplikasikan warna eyeshadow Apalagi Yang gue pakai Ini kalian bisa lihat Warnanya itu dark brown Atau coklat tua Ya jadi Bakal hitam banget Dan bakal Bleber banget Kalau misalkan Kalian salah Melakukan pemilihan Kuas Nah ini Gue pakai yang namanya Pensil Kuas ya Atau kuas pensil Gitu Baru dipakaiin si Taper brush Atau brush yang Kayak kecubit gitu loh Ini gue ambil warna yang Deep cover Teman-teman Untuk ngeblend Antara warna Dark brown Supaya warna dark brownnya itu Nggak kayak ngegaris Terlalu intense Warnanya gelap banget Gitu ya Teman-teman Nah ini Terus ambil warna yang Milky cover Untuk Ngeblend lagi Si warna dip cover Dengan dark brown tadi Supaya bagian bawah matanya itu Nggak kelihatan Kayak tiba-tiba warna putih Atau warna dip cover Atau lebih gelap Gitu loh teman-teman Jadi setiap kali Kalian menggunakan Warna-warna gelap Di bagian bawah mata Maupun di bagian Eyelid Atau kelopak mata Biasakan kalian pilih Warna-warna Eyeshadow Yang bisa Memberikan Transisi warna Di mata kalian Sama seperti Bagian atas mata Gue ambil concealer Untuk memberikan Kesan hello eyes Dan disimpan Di bagian Bawah mata Tapi bagian tengah Baru Kemudian gue kasih Warna creamy gold Sama seperti Bagian atas mata Dan untuk yang terakhirnya Karena kurang blink Jadi bagian Eyelid Dan juga bagian bawah mata Itu gue tambahin Yang namanya Heavy metal glitter liner Yang benar-benar Blink banget Ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Ini adalah langkah terakhir Yang akan selalu dilakukan Setiap kali Kalian Membuat yang namanya Hello eyes Make up look Ya teman-teman Jadi setelah menggunakan Warna yang paling terang Itu kalian harus ambil Warna yang paling gelap Buat ngeblend lagi Warna yang paling terang Supaya kalian bisa Dapetin Hello eyes Supaya kalian bisa Dapetin Depth Dari warna-warna gelap Yang kalian pakai Jadi Harus Dan wajib Ngeblend Warna terang Dicampur dengan Warna gelap Itu adalah hal yang wajib Kalau kalian bikin Yang namanya Hello eyes Well Jadi kurang lebih Hasilnya Seperti ini Gue mau bikin Hello eyes Paling untuk Bikin dia lebih Blink Gue tambahin pakai Urban Decay Heavy Metal Glitter Liner Dan hanya Gue pakaiin Di center Mata aja Atau di center Eyelidnya Pas di bagian Dimana Harusnya Dia lebih Keluar Nah ini kayak gini Kalau ini lebih Kelihatan Ya jadi Istilahnya Hello eyes Lebih dapet Dibandingin yang tadi Jadi gue mau pakaiin dulu Tuh kalian bisa lihat kan Blinknya tuh Seperti apa Kalau ditambahin sama Heavy Metal Glitter Liner Dari Urban Decay ini Nah untuk mata Hasilnya jadinya Seperti ini Teman-teman Kalian bisa lihat Tuh Dari Maybelline Yang master chrome Ini Yang molten Gold Dan gue Pakain Disini Untuk Ngasih kesan Nah kayak gini Kalian bisa lihat Ini sudah pakai Ini yang sebelum Jadi dia kasih Kesan mata gue Lebih Besar Ya karena Kalian Lihat Ini semua Smoky ya Teman-teman Jadi lebih ke Hello eye Tapi Gue ambilnya Smoky Kayak gini Eh Gini Kurang lebih Terus Untuk Alis Gue mau pakai Dark brown Buat Ngasih bingkai Dan dikoper Untuk isi bagian alis ES1 Lebih Pas Untuk Bisa Ngebingkai Ya kayak gini Terus Bagian depannya Disapuin aja Pakai Spoolie Nggak gue Tambahin ES1 Jadi gue Cuma pakai ES4 Aja Kayak gini Kita bakalan Lanjut Ke bagian Pipi Warnanya Ini Warna Peach Lebih Ke Terracotta Gitu Dan Kayaknya gue Mau pakai Yang warna Terracotta Aja Teman-teman Wow Kalau menurut Pendapat gue Lumayan Lumayan Pigmented Ya teman-teman Jadi Yang tadi gue Ambil Produknya Gue Coba Sebarin dulu Ke Pipi Yang Sebelahnya Lagi Supaya Distribusi Warnanya Lebih Pas Gitu Ya Nggak terlalu Banyak Ini adalah salah satu trik Kalau misalkan kalian nemuin warna blushnya itu bener-bener pigmented Dan kalian sudah terlanjul ngambil produknya itu terlalu banyak Aplikasikan di satu bagian Sedikit Dan kemudian Aplikasikan lagi di bagian lain Pipi Sisanya Jadi kalian nggak bakalan Nemuin Yang namanya Blast on itu Ketebelan Atau Terlalu Menor Atau Susah di blend Jadi biasakan untuk pakai dulu Di satu bagian Sedikit Dipindahin ke bagian lainnya Dan kemudian di blend Dan untuk Pengaplikasiannya Itu gue ambil Dua kali Oles gitu Di blushnya Dan gue Sebarin ke Dua Belah pipi Ya karena dia Lumayan pigmented Ternyata temen-temen Hidungnya Mau gue kontur Gue ambil ES1 Yang Ini Ini ES1 Dan Pakainya dikit Bener-bener sedikit Banget Tuh Karena warnanya itu udah Cireng-cireng Keluar banget Kalian bisa lihat kan Oke Ini adalah salah satu trik Kalau misalkan Di dalam Palette Eyeshadow kalian Atau palette Mecha kalian Itu nggak ada yang namanya Kontur Biasanya kalau gue pilih Warna yang Coklat Cool tone Jadi Coklat Seperti ini Yang kalian lihat Ini dark brown Bukan dark copper Seperti yang ada di palette Viva Queen Makeup kit ini Jadi kalian pilih Warna Coklatnya itu Yang Keabu-abuan Atau coklat Kehitaman Ya temen-temen Jangan coklat Kemerahan Jadi trik untuk Pakai Warna contour Di Eyeshadow palette Yang tidak ada contour Adalah Ambil warna coklat Yang warnanya Cool tone Seperti warna coklat Yang gue pakai saat ini Biasakan untuk selalu Ambil sedikit Dulu Aplikasiin Kalau kurang baru Ditambah lagi Seperti yang gue lakukan Disini Diblend lagi Dan jangan pernah Nambahin Kalau misalkan Kalian belum tahu Warnanya itu Sudah cukup Atau belum Biar nggak Kebanyakan Dan gue pakaiin Di bagian bawah Bibir Supaya Ngasih kesan Bibirnya Kayak lebih tebal Gitu Nggak ditambahin lagi ya Produknya Temen-temen Biasain untuk Nggak sedikit-sedikit Nambahin Nggak sedikit-sedikit Nambahin Tapi Coba di Blend aja dulu Cukup apa Nggak Kalau misalkan Kurang Ya tambahin Tapi kalau menurut pendapat gue Gue nggak perlu lagi Ya Jadi ini udah Pas Banget Ini gue tambahin Dikit aja Untuk di bagian Sininya Oke Dan tetap Gue Bawurkan Kunci dari setiap Makeup Adalah blend 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 Atau Bawurkan 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 Setelah menggunakan Produknya Jangan lupa Bawurkan Sampai Pegel Bahkan Kalau misalkan kalian pengen dapetin Atau menghasilkan Makeup yang cantik Itu harus Rajin ngeblend Lanjut Temen-temen Gue mau Nge-contour Ya Pake ES1 lagi Dan bener-bener Sangat amat sedikit aja Produknya Karena ini Dia pigmented Banget Tuh Seperti kalian lihat Ya Jadi Nge-tapnya itu harus Bener-bener Hati-hati Karena produknya Pigmented Sekali Dan Ya Seperti kalian tau kan Ini kan memang Bukan Contour ya Tapi Gue Menyasati aja Supaya Si Palet ini Atau Makeup kit ini Itu Bener-bener Bisa dipake Hanya Palet ini aja Untuk Bisa Menghasilkan Makeup look Yang lengkap Gitu loh Di Sebenernya ini Ide bagus juga ya Untuk si Viva Makeup kit Gitu Dengan Harga yang sangat Amat terjangkau Semuanya ada Gitu Lengkap Lengkap banget Kalau ada pendapat gue Oke nih Oke Nah Tuh Terus Rahang Pokoknya gue bakalan Pakein contour Atau si warna ES1 ini Di Bagian-bagian Dimana gue biasanya Pake contour Ya temen-temen Tuh Kayak gini Tuh Kurang lebih sama sih Temen-temen Warna contour Yang bisa kalian pilih Buat warna contour Bagian hidung Bagian bawah bibir Bagian rahang Juga di Bagian pipi Jadi Jadi kalau misalkan Kalian Bingung Ini warnanya Apa Gitu Warnanya tetap Sama yang ES1 Dan Kita tinggal Pake itu Sesedikit Mungkin Atau Sebisa Kalian Ambil Itu yang Sangat sedikit Jangan Banyak Karena kalian bisa Lihat warna Yang dark Brown Ini bener-bener Sangat Amat Gelap Atau Intense Atau Lebih Ke Merupai Atau Hampir Sama dengan Warna hitam Jadi Kalau kalian Pake terlalu Banyak Muka kalian Bahkan Kelihatan Jadi kayak Acak-acakan Atau Madi Atau Jadinya Belepotan Jadi usahain Untuk Ambilnya Sedikit Dan Diblendnya Banyak Well Baiklah Jadi ini Hasilnya Setelah Gue tambahin Contour LS3 Ini LS4 Ini So I guess Warna Dari Lipstick Yang ada Di Viva Queen Makeup Kit Ini adalah The most Beautiful Color I've Ever Seen Ya Teman-teman Sama I've Ever Worn Before Karena Honestly Itu cantik Banget Warnanya Satu Pigmentasinya Tinggi Banget Formulasinya Itu Bikin Lembut Dan Bikin Lembab Di Bibir Jadi Kalau Misalkan Kalian Sering Temuin Warna Atau Formulasi Lipstick Yang Lembut Enak Nyaman Tapi Kadang-kadang Lama-lama Di bibir Itu Dia Bikin Kering Tapi Kalau Untuk Si Viva Queen Lipstick Ini Dia Bener-bener Bikin Lembab Di bibir Dan Rasanya Itu Lembut Banget Dan Untuk Warna Yang L4 Ini Walaupun Gue Pake Brush Bawaan Dari Makeup Kit Itu Dia Bisa Didistribusikan Dengan Warna Yang Sesuai Seperti Yang Ada Di pen Malah Kalau Menurut Penepet Gue Pigmentasinya Lebih Cantik Pada Setelah Dipake Teman-teman Dan Untuk Warna L4 Itu Gue Pake Sebagai Pensil Bibir Atau Di bagian Luar Bibir Bagian Atas Dan Bawah Nanti Untuk Nomor L3 Itu Gue Pakein Di Bagian Senter Bibir Untuk Masih Warna Gradasi Yang Cantik Dan Dan Enak Banget Lembut Terus Dibersihin Dulu Baru Kemudian Pake Si Warna LF3 Serius Secantik Ini Kalian Bisa Lihat Gradasi Antara Warna L4 Dengan L3 Jadi L4 Coklat Lebih Tua Dan L4 Coklat Lebih Tua Dan L3 Itu Coklat Sedikit Lebih Mudah Jadi Dia Bisa Menghasilkan Warna Bibir Terokota Gitu Tapi Gak Tau Gue Gak Gak Ngerti Ini Honestly Teman Teman Pada Saat Dipake Di Bibir Itu Sangat Sangat Amat Lembab Sangat Sangat Amat Lembut Gitu Terus Warna Yang Ada Juga Bener Bener Kentara Banget Bener Bener Bagus Jadi Bikin Apa Ya Kalau Menurut Penapa Gue Dia Warnanya Itu Dan Formulasinya Bikin Bibir Gue Jadi Seksi Well Ini Bakalan Jadi Tips Yang Terakhir Teman Teman Jadi Untuk Menghasilkan Bibir Yang Seksi Yang Pouty Banget Gitu Jadi Kayak Lembab Gitu Kalian Harus Pilih Lipstick Yang Bener Bagus Bikin Lembab Bikin Lembut Di Bibir Oke Ini Campuran LS3 Sama LS4 Yang LS1 Kita Coba Lihat Kalian Bisa Lihat Bahkan Warna L1 Itu Warna Pink Itu Pink Mudah Banget Kalau Kalian Bisa Lihat Atau Kalian Bisa Nilai Warnanya Hampir Baranget Mirip Sama Warna Bibir Gua Ya Teman Teman Tapi Karena Formulasinya Itu Dia Lembut Lembab Ada Shiny Nyinya Ini Kayaknya Moisturizing Lipstick Ya Teman Teman Kalau Menurut Pendapat Gua Karena Bener Bener Gak Ada Sedikit Pun Kasar Di Bibir Gua Pada Saat Gua Pakai Lipstick Yang Viva Queen Makeup Kit Ini Teman Teman Dan Warnanya Itu Sekali Oles Sudah Langsung Keluar Terus Shiny Itu Bener Bener Cantik Lembab Itu Bikin Nyaman Jadi Bagus Kayak Gini Rasanya Itu Enak Banget Lembut Di Bibir Bener Bener Sangat Lembut Teman Teman Oke Ini Hasilnya Seperti Ini Ini Bi�� culp Skip Kok Em cooperate F Tip Espinal Bob Father Pang S Terima kasih.